Saya tinggal di Condit, Jakarta Timur, pekerjaan saya Wira Swasta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya aplikasikan di konsep Thailand Style ini. Mari kita mulai dari bagian atas dulu. Di bagian mas rem, saya memakai KTC Racing New Model. Berserta suite rem sensornya memakai KTC Racing juga. Lalu di perintilan mas remnya, saya tambahkan setelan angin mas rem Stablus, tabung mas rem transparan, dan tutup tabung mas remnya anlion berwarna merah. Untuk tiang tabung mas rem, saya memakai stainless chrome. Di bagian gas spontan, saya memakai KTC Racing juga, yang sudah disertai tombol starter dan tombol on-off lampu. Jadi, saya tidak perlu menambahkan saklar lagi, agak mendapatkan kesan simpelnya. Lalu di bagian tali gas, saya memakai selat hitam Thailand. Di bagian saklar kiri, saya memakai KTC Racing. Dan hand grip, saya memakai playlab original, ditambahkan donat Rockstar original. Dan jalur stang, saya memakai stainless Thailand. Di bagian handle kiri, saya memakai tali rem bermerk SPS berwarna biru polos. Lalu di bagian setang, saya memakai Vino Thailand original berwarna krum. Dan juga menggunakan spirometer Vino Thailand. Untuk di bagian reflektor depan, lampu utama saya memakai Stanley original Vino Thailand, beserta covernya. Dan greeting, saya memakai merk HMA Thailand. Next, kita pindah ke bagian paketan kaki depan. Di bagian bottom shock depan, saya repaint berwarna silver. Lalu kaliper, saya memakai switch 2 piston original Thailand. Dengan bracket kaliper ukuran 220. Selang rem, saya memakai switch original Thailand. Ditambah quick release atau stallbly. Ditambahkan lagi fitting PPRC berwarna hitam. Dan banjo atas, saya memakai aktif. Di bagian disc brake, saya memakai merk Mufak Thailand original. Dan gearbox, saya memakai model piramid. Untuk as roda depan, saya memakai model Salaya, stainless. Lalu di bagian velg, saya memakai akron morat, bermodel cekung, berwarna merah. Untuk tromol, saya memakai original Matic Yamaha. Untuk bagian ban depan, saya memakai V-Rubber berukuran 45x90. Dan ban belakang, saya memakai Meceline City Pro Thailand berukuran 50x100. Untuk kulit jok, saya memakai original Natong dan di custom slim. Untuk standar 1 dan 2, saya memakai NTH berukuran 17, berwarna chrome. Lalu di bagian full step, saya memakai model Aprilia. Untuk bagian kiri CVT, saya memakai kickstarter custom model lipat. Untuk koin Bugs CVT, saya memakai model stainless. Lalu di bagian slang garden, saya memakai earless. Suspensi belakang, saya memakai KTC Racing model extreme. Ditambahkan racer. Di bagian paha rem, saya memakai SGP Japan original. Dan ditambahkan pair paha remnya bermodel nylon, stainless. Di bagian belakang, saya memakai plat original Thailand beserta covernya. Untuk bagian knalpot, saya masih memakai originalnya. Hanya dirubah layarannya, memakai stainless bermerk J-Speed. Dibikin model slip-on. Dan di bagian tamping knalpotnya, saya memakai list 5V berwarna biru polos. Dibraket knalpotnya, saya memakai CNC. Dan tutup oli, saya memakai Morin. Ditambah racer panjang atau racer long. Untuk kipas mesin, saya memakai 5V berwarna oren. Untuk bagian baut keseluruhan, dari bodi sampai kaki-kaki, saya memakai model stainless Salaya. Dibagian bodi, saya repaint berwarna silver dan putih. Lalu saya memakai stripping Vino Thailand edisi Retropop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! perkenalkan, nama saya Ana Saprissa saya owner dari Pino ini Pino di belakang ini saya owner dari motor Pino di belakang ini ulang 3..2..1 saya owner Pino dari belakang anj** goblok Assalamualaikum untuk dipintilannya saya tambahkan anj** terluka lidah gue nih hape, dilipet ya kepelek ring kepelek saya menggunakan wakil jepetin juga lah, lokal gitu apa? untuk dibawa tanki saya belanteng-belanteng penting keruman yang 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 yang